Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, segilas IT Xiaomi telah meluncurkan produk terbarunya di September 2018 kemarin Tapi bukan smartphone, melainkan Smart TV Yang akrab kita sebut Mi TV A4 Ada yang 32 inch dan ada yang 43 inch Dan yang ini versi 43 inch nya Secara spesifikasi, Mi TV A4 43 inch ini memiliki prosesor M-Logic T950X A53 Up to 1,5 GHz 64-bit Quad-Core Dengan RAM 1GB, Storage internal 8GB, dan GPU Mali 450 Smart TV ini menggunakan Mi Remote yang memiliki 12 tombol Sehingga akan memudahkan pengguna untuk melakukan kontrol TV Dengan dimensi seperti ini Serta berat sekitar 7,5 kg Membuat Mi TV ini sangat pas ditempatkan di ruangan yang gak terlalu lega Karena bodinya yang ramping dan tipis Kalau menurut saya sih ini cukup ganteng Memiliki resolusi 1920x1080 pixel Dengan refresh rate 60Hz Disertai audio 20W speaker DTS XD surround sound Mi TV ini telah disertai dengan 3 port USB 2.0 3 port HDMI AVI Ethernet Output Airphone Serta konektivitas WiFi 2,4 GHz Bisa sekaligus dipakai buat PlayStation 3, PS4, Xbox, PC, dan masih banyak lagi Terus ada yang nanya Apakah bisa untuk TV analog atau lokal? Ya tentu bisa Dan sudah disediakan port antena seperti di TV-TV pada umumnya Mi TV 4A 43 inch ini juga masih akan disertai dengan platform patchwall dari Xiaomi Yang dirancang khusus untuk bisa menyatukan lebih dari 12 konten partner yang berbeda di dalam satu interface Patchwall kalau di Mi TV Kalau di HP sering kita sebut Miui Saking banyaknya konten partner Pilihan acara yang disediakan disini banyak banget Sampai di scroll ke bawah pun kayaknya gak habis-habis Dan banyak acaranya Kayak olahraga, drama, film, musik Wah pokoknya lengkap deh Dan kita bisa nikmatin ini semua cukup hubungkan ke jaringan internet Bisa lewat wifi Atau port RJ45 yang sudah disediakan Dan yang saya suka disini adalah Google Voice-nya Yang sudah bisa pakai bahasa Indonesia Wah mantap kan Ngebantu banget nih buat saya yang belum bisa bahasa Inggris dengan baik Makanan khas Indonesia Makanan khas Indonesia Harga yang ditawarkan untuk Mi TV 4A43 ini cukup bersaing di kelasnya Yakni sekitar 3.999.000 rupiah Dan kalian bisa dapatkan mulai 27 September di Lazada dan di Mi Store terdekat di kota kalian Tapi sayangnya saya belum bisa mencoba secara detail Karena ya kebetulan saya lagi ada di acara gatheringnya Xiaomi Dan waktunya juga gak terlalu banyak Tapi saya bener-bener penasaran sama unit si Smart TV-nya Jadi pengen banget nge-review atau sekilas lah ingin ngebahas hal ini Ya mudah-mudahan Xiaomi segera mengerimkan unitnya kesini Untuk review dan tes lebih lanjut Disana juga ketemu sama temen-temen dari YouTuber juga Ada dari channel 11 hardware Gonta ganti HP, gaya phone Dan masih banyak dari media lain juga Oke cukup sampein disini dulu Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian Sampai ketemu di video berikutnya Saya Randy Adhas, Kilas IT Assalamualaikum Wr. Wb Salam Teknologi Terima kasih telah menonton!